yang kedua ini kok ketipis menerawang apa yang saya rasakan itu pripon itu dukun kayaknya itu dukun cabul ini saya ketemu dengan yang cocok yang curhatan jadi kok bisa pas saya bilang yang ini paksudisi yang rumah beres apa-apa aku yuk jangan pas dengan terawangannya ini ya Allah walang gue dukun warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya ada yang bisa dibantu mbak mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas apapun atau apapun pripon ini mau tanya sekalian mau apa ya gendu-gendu rasa gendu ini kan sebentar sebentar gendu-gendu rosso ini bahasa mana nih bahasa ni bahasa Jawa Tengah saya perbatasan Jogja Magelang Jogja Magelang, Mertoyudan Secang enggak, enggak ngerti Mertoyudan Secang Mertoyudan kita ke doang ke ngaloran lah jirinnya perbatasan mbak aku bilang Mertoyudan Secang habis itu yang perbatasan pasar aku ngulonang Wonosobo perbatasan secang ngulon saya mainnya disitu di Gunung Tidar saya mainnya disitu saya mainnya di 3M Merapi Merbabu Merapi, Merbabu, Malioboro 3S 3S Selamet, Sundora, Sumbing 3S Triple S Oh ya, diselajah pokoknya Loh ya, sekarang di Hongkong Dulu SMA sering kesitu Peripun, peripun Samen, peripun Niki kan apa ya saya di sini hampir 10 tahun ya dari pertama ke Hongkong langsung kesini gitu loh, enggak pindah-pindah nah, saya kesini hampir 10 tahun dan disini tuh enggak pernah libur kayak gitu loh Mas nah, sampai sekarang saya gimana? 10 tahun enggak pernah libur ya, sekarang mau libur gimana loh Mano Mas orang sekarang dulu ya dulu kan saya jaga nenek bersih-bersih jaga anjing jaga kucing nah, lambat laun lambat laun kan apa ya anjingnya lama-lama kan wis tuas enggak ada nah, terus neneknya sekarang kan pulang ke Taiwan jadi kan ya anak-anak udah pada gede ada yang di Amerika ada yang di Jepang kayak gitu nah, sekarang kalau mau libur sekarang dikasih waktu cuma setengah hari ya apa itu siang ya jam 1 saya jam 12 ngasih makan nenek oke habis itu kan boleh libur tapi siang kalau sudah ngasih makan nenek gini-gini oh ya, enggak apa-apa sekali, dua kali tak pikir-pikir ah cuma ngapain ya kayak gitu orang saya enggak pernah kemana-mana cuman kalau apa itu libur ya paling ke tempat biasa yang dekat-dekat soalnya ya aku kekuper gitu loh dikesasar gitu jadi takut jauh-jauh paling pergilah paling jauh itu ke Kos WB itu pun bikin paspor kayak gitu pokoknya sama keperluan lain-lain sama disuruh majikan nyari apa ngantar apa itu pun dikasih alamat naik taksi ya gitu siap nah sekarang masalahnya saya disini hampir 10 tahun enggak pernah libur dan sekarang saya umur lah ya hitungannya sekarang was 44 kalau seandainya saya itu apa ya udah finish saya kan finishnya nanti bulan 9 mas kalau seandainya nyari majikan apa masih bisa ya mas ya umur segitu bisa banget tapi saya bahasanya teman-teman bahkan dalam membuat konten pun saya ingin menanamkan rasa kepercayaan diri itu tetapi kalau dari rasa kepercayaan diri kita itu salah ya harus dihakoni gitu loh maksudnya percaya diri tapi bukan berarti terus enggak ngakoni tapi kalau saya tidak tahu tidak belajar sok tahu mundur dulu mundur dulu cari tahu dulu kasih momen kasih kesempatan baru jadi kalau menurut saya sampai finish terus langsung langsung cari majikan misalnya ya sangat bisa dan sangat mungkin tapi kalau sampai finish mau pulang dulu nah ini mau pulang dulu bukan kalau mau pulang dulu sebelum finish sebaiknya cari majikan dulu oh sebaiknya jangan pulang dulu bukan bukan kalau mau pulang tunggu visanya di rumah cari majikan dulu paham oh oke minimal bisa dapat dua bulan di rumah kan oke lah kan gitu lumayan nah jadi ada strateginya jadi kalau kita mau mau dapat enak itu ada strateginya dan kalau sampai ini kan masih jauh-jauh hari ngajakin apa tadi gendu-gendu apa gendu-gendu rosso nah ini ini artinya kan ngajak diskusi dan waktunya masih panjang masih punya gambaran nah ini saya yang seneng kayak gini nih gitu loh jadi mau gak mau aku jadi jadi terlibat untuk nanti menentukan arah jangan begitu kena masalah nanya nah itu enggak 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 soalnya saya itu orangnya juga panikan jadi sebelum itu waktunya itu dekat seandainya itu kalau nyari itu sakit seandainya ya sudah soalnya kalau kalau menurut saya masih oke satu itu ya itu kendalanya kedua saya bahasa cuma bisa mandarin inggris ya bisa lah ya tinggetong lah inggris kayak gitu nulis ya bisa cuman bahasa bahasa hongkong itu ya sitik-sitik gitu loh paling ke pasar kan sering denger sering apa gitu loh mas jadi saya enggak pedenya enggak situ takut enggak situ enggak masalah majikan galak majikan itu wesh apapun Bismillah sempatnya orang orang apa nih orang enggak blok orang ngeplak enggak mau sama ngomong sama aku 10 tahun aja bertahan itu aku semikir anjir ini dan enggak libur anjir ini udah wow gitu loh aku enggak penting karena majikan kalau menurut saya menurut saya saya juga pernah jadi kayak sampean cuman 4 bulan saja karena visa aku enggak approve gara-gara aku jadi turis keluar masuk sebenarnya itu aja sih kalau visa aku approve mungkin aku hampir sama kayak sampean jadi tetap statusnya cc statusnya wx jadi ibaratnya menurut saya enggak perlu khawatir ya makanya sampean gendu-gendu rosok ini ya saya juga berusaha nanti planningnya sampean mau bagaimana apalagi kan bojoku agent ya mantan agent masih ada kenalan majikan setidaknya kalau masih ada kenalan majikan itu kan kalau majikannya itu kita kenal otomatis kalau ada komenan dan apapun kan enak set up jadi dan rapotnya sampean itu sudah A plus kalau huruf A plus kalau nilai ya hampir 9,8 hampir mendekat 10 nah jadi dengan keyakinan itu aku ingin bangun ke dalam diri sampean bahwa sudah percaya diri saja kalau sampein kate resign misalnya kate kate apa finish ya sampein ngomong aku majikan tak cepat-cepat ini finish wah kayaknya gelap jadi aku ada 3 agency ya kebetulan aku kenal sama yang punya dan yang punya mantannya kayak kita jadi kayak teman-teman mantan mantan kerja juga terus kebetulan mertuanya support suaminya support terus dia bikin agent aku ada dan dia tidak besar-besar amat jadi lumintu agentnya itu lumintu aku seneng kalau agent ngalir agentnya lumintu gak agent yang gede aku kemarin bawa bawa 2 anak apa mbak meninggal tak bawa terus tak telepon mbak bagaimana makasih ya mas baik kapan mas ketemu ayo ngopi alhamdulillah saya follow up jadi saya datengin jadi saya mau saya memang seneng yang lumintu jadinya gak 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 banyak-banyak tapi bisa kita cover gitu loh padahal bu yang dua itu kadang-kadang momen dah seh mas majikan pada komplain ini-gini kalau anaknya yang komplain kasih saya aja bu saya nendel aku bilang tapi kalau majikan urusannya sampean aku kalau majikan yang om bujuku yang maju aku gak ngom sih tonton wah ngom ying man tapi seperti itu jadi gak usah khawatir mbak relax 1-2 bulan menjelang finish sammen kabari dulu terus planningnya mau bagaimana mau pulang dulu cari majikan ini kan ceritanya kan selama hampir 10 tahun cuma cuti 1 kali nah pas kemarin pengen cuti siap-siap beli tiket eh malah ada covid ya weh sampe sekarang belum pulang jadi hampir 10 tahun 10 tahun kurang berapa bulan September nanti finish terus maunya sampean cuma pulang sekali maunya sampean ini yang yang sampean inginkan tadi kan sudah kita jawab bahwa kalau dapet dari majikan ya saya berusaha insya Allah yakin bukan insya Allah insya Allah yakin bisa dapet ada permintaan lagi kira-kira apa lagi yang mau sampean tanyakan selain majikan ya sekiranya semisal semisal apa itu pulang dulu nunggu di rumah itu bisa ya bisa ya kita cari kita cari majikannya yang tapi gak masuk PT ya kalau sampean cari majikannya dapet dari sini ya bisa kita atur PT itu tetep cuman kan lewatan tog tog oh lewat proses prosesnya lewatan tapi kalau tapi saya masuk PT apa enggak ke PT nya itu paling cuman PAP tanda tangan oh gitu-gitulah ya iya tapi kalau anak-anak yang proses gitu tapi kalau intinya sampean finish itu udah lah itu udah kita bisa atur sedemikian rupa yang penting semuanya semuanya ditatanya di Hongkong enggak enggak aku aku percaya aku kalau baru sampean ngomongnya aku yakin bahwa nasibnya sampean gak elek karena nasib elek enggak 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 nasib-nasib enggak ngerti enggak nasibnya sampean elek disian orang usah sampein cerita dia enggak remuk ayo ah lebih enggak enggak perjuangan enggak remuk enggak 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 pokok enggak 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 diceritakan ayo aku kan lebih memilih dalam hal itu saya lalui enggak enggak dari pokok dari bangun jam berapa sampe jam tiga setiap hari ini masalah masalah sampe nanti itu kalau ketemu misalnya majikan yang mbaknya ada dua itu baru masalah tapi aku kan tadi bilang sampe 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 nanti satu itu yang kedua masalah keluarga sampe yang komplain mulai disik lah enggak usah balik lah itu komplainan kedua ini kok tipe menerawang apa yang saya rasakan itu perempuan itu 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 ketemu itu 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 jadi jadi kok bisa pas itu saya itu ini pake selanjutnya itu rumah beres si nopo-nopo nanti aku jangan pas dengan terawangan ini ya Allah wala gue dukun cabul dukun cabul untung sampe mas untung sampe tua mbak sampe 6 lewat mbak selesai sudah bajul saya tidak ingin itu mengal youtube penjengan tau youtube nomornya bahasa kebiye kalau ngomong nonton kebiye ada nomor bahasa tak ngulih di deskripsi di alhamdulillah ini saya buka facebook iklan langsung simpen penjen si dukun dukun cabul dan ini saya mengerti jajalan saya mengerti terawangan yang mengerti kebiye kebiye seperti yang mengguruh yang putih saya saya mengguruh sama orang-orang kayak sampean kayak mbak-mbak jadi semenjak saya datang ke hongkong itu saya bergaul sama teman-teman sejak 2013 itu bergaulnya ya sama kayak sampean-sampean ini semuanya makanya mencoba melihat gitu loh dari mereka ngomong itu arahnya mau kemana terus karakernya bagaimana penderitaan yang dialami sampai penderitaan yang dialami dengan gaya cara berbicara yang seperti ini ini kayak gimana baca karakter karena sebelum datang ke hongkong kan saya jadi sales jadi 7 tahun jadi sales dan ketemu orang saya pernah rekor satu hari itu 4.000 wow satu hari itu ketemu dengan 4.000 orang satu season 1.000 otomatis kan presentasi jadi saya ngobrol di hadapan 1.000 orang makanya kan sampe jadinya kalau sudah tak ceritain kayak gitu ya pantes mau co-pikiran kan jadi kita itu melihat cara lawan bicara kita itu dalam berbicara itu bagaimana jadi bosok kasar yang jawa timuran yang tidak hati atau yang temenan itu dari cara berbicara bisa di dari cara bicara setidaknya ada sedikit clue ada sedikit ciri kayak gitu mbak jadi ya non sewa Surabaya kan ini dibanding sama magelang yuk ini yuk ini kudung ini kados setengah lembut gitu jadi kalau sampe memang mau mantuk dibereskan dulu semuanya jadi nomor sampe ini tak catet jadi finish sampe tanggal berapa ini pesenannya bojoku soalnya tapi kembali lagi saya enggak nguber ya mbak saya tipikalnya enggak mau nguber boten lonceng kan boten nguber malah kalau nyuan tolong perempuan kok boten beru-beran ini sayang minta tolong perempuan kan makannya kalau nyuan tolong perempuan memecahkan masalah saya tangklet amper saya ini perempuan lho boten nguber saya nguber kok jadi sampe tanggal berapa saya finish tanggal 14 14 14 14 September apa Oktober September September kemudian pulang dulu ya tunggu visa di rumah pulang dulu kemudian tunggu visa di rumah kalau bisa dengan di PT lama-lama kalau bisa enggak di PT ya kalau bisa terus kira-kira yang dimaui majikan yang model piye atau tetap atau bagaimana ya modelnya yang bersih-bersih wajah mas oh ya bersih-bersih anjing rapopo tapi yang gede-gede orang pulang bocaya cilik enggak kontal makanya oke enggak orang baik itu pasti dapatnya baik ya dulu saya jaga anjing sembilan cilik cilik majikannya inggris om mau nunggu rumah kayak enak sopo-sopo wah resik-resik truk wah nyamlah sini rumahnya tingkatnya tingkat 4 waduh ini belakang belakang depan taman kolam renang pokoknya kerja rodi seorang masalah yang penting bisa ngeragati anak kalau mikirnya kayak gitu mas siap 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 yang penting kalau majikan serawat seorang masalah yang penting enggak blok ada lagi kira-kira yang mau kita diskusikan sampean pertanyaan apalagi pun kadas ngomong cekap semandan wah gampang ini ini roda ayam kulanjutan buatan pikirnya buatan berayang ini setiap malam berayang saya mikirnya ngomong mas apa rezeki kemudian mandek tekan ini kalau coba aku tak 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 antara dua orang yang disik tapi dipikir-pikir kok ah pion pion kok dilalah lipat bagian kulan apa ini beranda ini ku ini mas itu ketemu yang di youtube kalau kan pas itu di jengkel ke sun kok setiap berayang aku beripun anak masih butuh biaya sekolah siap apa cukup tekan semini aku sampai drop lah caranya drop setiap malam pikiran itu cok coba tak tanya mas santru kok ngomong siap siap Makanya saya lagi alhamdulillah Sejumlah Menawannya Saya menurutkan Saya di penerbangan rezeki Saya tidak lupa Saya akan lakukan Taseh, Insya Allah Taseh Amin, amin Sayangnya, saya juga, saya juga ada Satu majikan Nah, ini saya tidak mengerti Tidak, 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 tidak Maksudnya aku gak ngerti Nanti pembantunya Misli apa enggak Aku terus ngangen majikannya sopo Jadi majikannya Sudah ada aku kenal dan baik Itu keliatannya Yang musuh sampai ini Luar biasa cocok Cuman nanti kita lihat CC nya mau cabut apa enggak Soalnya Gajinya lumayan mbak Nemewu Gajinya lemewu Cuman dia naik lantai Kalau gak salah sih lantai 3 Kalau enggak lantai 5 Dan gak jaga apa-apa Kerjaannya cuma masak Masak di rumah Terus dibawa ke restoran Ini bener-bener Koncop leke bujuku Agak tua Ya gak tau lah mudah-mudahan CC nya mau cabut mau pulang Sampai ngantiin kan The best Tapi enggak Kita coba cari Kita cari circle-nya bujuku aja Aku Kalau circle-nya bujuku Mas Sandro ini Ngananya tempat di lokasi ini Kos WB Kos WB Kos WB Kalau ini kurang ngerti kos WB Lantai ini Kalau ini Sampai dalemnya pun di Kalau Taipu Nah kemarin tak samperin di Taipu Kalau ini kok jarang keluar Paling ke pasar Kan Tok Ya gak apa-apa Gak pernah libur Nanti tenang Nanti Gak usah bingung kan Masih September Nanti Agustus atau Juli Agustus Juli Juni Akhir Agustus Agustus Ya Juli Hukungin itu dengan Mali Sampai tinggal konteks Yang penting Kontenku Sampai lihat Semakin yakin Semakin oke Biasanya Subscribe mas Langsung Pokoknya Langsung subscribe Kalau ngerti Serasa pikir panjang Berapa konten yang dilihat Kok langsung Kerana Kemarin Saya bertahan Gaji 6 ribu Saya Saya lihat Saya kok Saya kodoh Kalau ngerti Terus Saya mana lagi Saya Mas Mas Di penjara Siap 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 Pokoknya Pokoknya Orang kemersek Kalau ngerti Kemersek Baru separuh Suka Malas Pokoknya Ngerti Kepeng Kepena Ngati Rata Serak Tak Terus Ngerti Kemersek Kalau ngerti Kepripon Malas Siap 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 Oke Matur Suman Baik Sehat Selalu Semangat Contak Contak Kalau ada Masalah Assalamualaikum Assalamualaikum Semangat Assalamualaikum Luar biasa Keep stay tune My youtube channel And see you Next video Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.